Intro Oke teman-teman Selamat berjumpa kembali di channel youtube Yevanku Maliki Nah pada kesempatan kali ini Saya ingin berbagi kepada anda Untuk melengkapi Library kita tentang Pillow Block Bearing Nah ya pada kesempatan kali ini Kami ingin memperkenalkan Pillow Block Bearing jenis ini Pertama adalah UCF Pillow Block yang flank Atau kotak seperti ini Nah ini banyak dijual di pasaran Kemudian yang berikutnya adalah UCT Pillow Block Bearing Sliding Nah seperti ini Ini juga banyak dijual di pasaran Kemudian selanjutnya Ini adalah UCFC Ini adalah Pillow Block Bulat ya Lingkaran flank bulat seperti ini Nah ini Ini akan kita ulas Bagaimana menggambar dengan cepat Tiga pillow Block Pillow Block ini Supaya mempercepat pekerjaan penggambaran kita Nah kami Sekali lagi Kalau kita mengandalkan Tabel yang ada di internet Kita harus download dulu Dan di pekerjakan secara manual Pasti memakan banyak waktu yang lama Dan juga file yang besar Tapi kami setelah menyediakan Satu file Autolips Tiga file Autolips Untuk masing-masing Piring Satu untuk UCF Satu untuk UCT Dan satu untuk FCF E UCFC Nah Oke Kita langsung saja ke lembar kerja kita Yaitu di AutoCAD Nah bagaimana kita untuk memanggil Ketiga file Yang akan bantu kita Untuk penggambaran Pillow Block jenis tersebut Mari kita Ke menu tool Kemudian kita ke Autolips Kita load Apa yang kita load Ya Masing-masing filenya Yang pertama adalah UCF Kita load Kemudian UCT Kita load Kemudian UCFC UCFG Mana UCFG Nah ini UCFG Kita load Nah setelah tiga-tiganya sukses Kita load Di sini kita close Nah bagaimana kita Cara penggambarannya Cara penggambarannya Gampang saja Komen kita hanya Mengikuti Jenis pillow blocknya Kita tadi UCF UCF Kita ketik UCF Kita enter Ukurannya Dimensinya Berapa 205 201 Saja dulu Yang paling kecil ya 201 Oh iya Ini ada berbagai tipe Kita ikuti dulu Satu ini UCF ya UCF itu Ada 201 Sampai 2018 Oke Kemudian kita yang UCT Itu ada 201 Sampai 217 217 217 Oke Kemudian Yang satunya lagi UCFG Yang bulat tadi Itu 201 Sampai dengan 218 Oke Kita tinggal Masukkan di File AutoCAD UCF UCF 201 Kita Enter Lalu kita Posisikan Disini ya Iya Cukup kecil ya Ini Karena memang Ukurannya adalah Kecil Ini hanya 5 cm Kalau tidak Salah ya 5 cm Bentar gak 5 cm Oh 12 Sorry Sorry CT itu 12 Yang paling kecil Sorry Tidak ada ya 5 cm Itu 50 Kemudian Oke Yang penting Penggambarannya UCT lagi U Sorry UCF Masih UCF ya 202 202 Oke Disini Nah Lebih besar ya UCF 203 Oke Terus UCF Lagi 204 Oke Lagi UCF 205 Oke UCF 206 Iya Lagi 207 Oke 208 Oke Dalam sekejap mata ya Lagi 209 Oke Sampai yang paling besar 218 Nanti kita Urukkan ya 218 Iya Yang paling besar ya Yang paling besar itu Berarti 18x5 Ini diameternya Maksinya 18x5 Itu 90 Ya Oke 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 Lanjutnya Setelah tadi UCF UCT Sekarang File UCT UCT Tadi Sampai 17 Ya 201 Kita klik Disini Ya 201 Kemudian Lagi 202 Iya Ini lagi 203 Terus Cepat ya Enter Lagi 204 Terus 205 Terus 20 217 Udah Ini yang paling besar Sendiri ya Kita urutkan Ini UCT Bearing sliding Ini bearing sliding Bisa geser Geser Nah Ini tempat Asnya Atau porosnya Ini bisa Diatur Ditarik-tarik Kesana Oke Sekarang Yang ketiga Adalah UCFC UCFC Enter 201 18 ya 201 Oke Wah Ini Ya Disini ya Oke Bentar lagi 202 Iya Oke Lagi 203 Iya Bekan saja Ini ya Oke Terus 204 Oke 205 Ya Oke Ntar lagi 206 Iya Oke Lagi Lagi-lagi 218 Yang paling gede Sendiri Iya Bagai Gongnya Ya Ini Jadi Selama berapa Menit Kita sudah Menggambar Begitu banyak Ya Begitu banyak Ini bukan Dikopi Tapi Benar-benar Ukurannya Berbeda-beda Variasi Seperti Yang ada Di Tabel Dan Filenya Pun cukup Ringan Karena Dari Notepad File notepad Itu Tidak ada Hanya Berapa Kilo Baik Sih Sangat Kecil Ya Ini Tapi Gambarnya Jadi Banyak Sekali Nah Ini Mempercepat Penggambaran Kita Mempersingkat Waktu Dan Juga Kita Irit Irit Apa Irit Itu Apa Itu Size Untuk Memorinya Ya Jadi Nggak Nggak Perlu Disimpan Pake Di WG Yang Banyak Di Load Apalagi Kalau Kita Download Dari Dari Google Atau Dari Online Ya Menyari Ini Saja Butuh Begitu Banyak Waktu Nah Ini Teman-teman Yang ingin Kami Share Kepada Anda Yang Kami Bagikan Supaya Tujuannya Adalah Untuk Mempercepat Penggambaran Kita Ya Tujuan Untuk Mempercepat Penggambaran Kita Supaya Proyek Proyek Yang kita Lakukan Untuk Pekerjaan Kita Cepat Selesai Ya Dengan Mudah Tidak Pusing Dengan Buka Tabel Oke Begitu Saja Teman-teman Kalau Anda Suka Dengan Video Ini Silahkan Anda Like Anda Subscribe Juga Anda Bunyikan Lonceng Beri Comment Dan Itu Yang Bisa Anda Lakukan Dan Kalau Anda Membutuhkan File Autolips Untuk Tadi Piring UCF UCT Dan Juga UCFC LSP Bisa Request Di Kolom Komentar Oke Teman-teman Demikian Salam Sehat Semuanya Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Terima